Tewasnya Vip Maulana Bojah berusia 13 tahun diduga akibat disiksa oleh Agnum Polisi di Padang menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Jarwani mendesak Polda Sumbar untuk bersikap terbuka dalam kasus ini. Ia juga meminta Polda Sumbar untuk tidak meremehkan kasus ini karena hanya satu nyawa yang hilang. Dilansir dari tribunpadang.com, hal itu disampaikan Syahroni pada selasa 25 Juni 2024. Menurut Syahroni, kasus Afif Maulana menjadi perhatian publik. Sehingga jika pihak kepolisian gegabah dan arogan dalam menangani kasus tersebut, nama baik Polri akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, Syahroni meminta kepolisian bersikap terbuka dan objektif dalam penyelidikan kasus Afif Maulana. Politikus Partai Nasdem itu pun meminta Divisi Propan Polri mengambil peran maksimal dalam upaya penyelesaian kasus tersebut. Menurutnya, peran Divisi Propan Polri akan sangat penting dalam mengungkapkan kejelasan dari kasus tersebut. Ia pun mengaku menaruh kepercayaan penuh pada institusi Polri dalam menuntaskan kasus tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.